Intro Halo Sobat Brandly, pada soal kali ini kita membahas materi dinamika rotasi dan kesetimuan benda tegar yang diketahui panjang batang AB sama dengan L dengan beban 1.50 N kemudian berat yang kedua 100 N panjang AC adalah 2 per 3 L nah yang ditanyakan adalah besar tegangan tali dengan keadaan setimbang nah untuk menyelesaikannya kita gambarkan terlebih dahulu disini kita lihat garis-garis gaya nya dimana ini adalah TX kemudian ini adalah TY TX dan TY ini merupakan urayan dari tegangan tali, si T nah kemudian ke arah sini, ke bawah ini ada urayan gaya W ini adalah yang ditanyakan dengan W1 atau beban dari si batang batang homogen, batang AB nah W2 nya adalah si beban yang 100 N nah setelah kita mengetahui itu, kita akan mengerjakan yang pertama adalah membentuk persamaan dengan catatan titik pusatnya adalah A nah yang kita cari adalah momen gayanya dengan titik pusat sebagai A maka sigma tau titik A sama dengan 0 agar bunda tetap setimbang nah kita halikan atau kita uraikan menjadi W1 dikali setengah L kenapa? karena dia berada di tengah-tengah batang nah kemudian W2 dikali L kenapa dikali L? karena jarak dari titik B ke A merupakan L nah ini masih positif karena searah dengan jarum jam nah untuk TY itu bernilai negatif karena dia berlawanan dengan arah jarum jam yang ini sehingga bisa kita tuliskan untuk TY sendiri itu adalah T sinus 30 derajat dikali 2 per 3 L sama dengan 0 kenapa minus 2 per 3 L dikali 2 per 3 L karena jarak dari A ke C merupakan 2 per 3 L nah kita selesaikan atau kita sederhanakan lagi jadi menjadi W1 dikali setengah L ditambah W2 L sama dengan kita hilangkan negatifnya T sinus 30 derajat dikali 2 per 3 L nah apabila kita sudah menemukan persamaan ini maka kita tinggal memasukkan nilai yang sudah diketahui jadi nilai W1 adalah 50 dikali 1 per 2 L ditambah nilai W2 adalah 100 dikali L sama dengan T dikali sin 30 derajat adalah 1 per 2 dikali 2 per 3 L nah setelah ini kita akan menyelesaikannya dan mendapatkan nilai 125 L sama dengan T1 per 3 L nah karena kita sudah mendapatkan persamaan ini maka kita bisa mengeliminasi nilai L nah bila kita rapikan ini menjadi T per 3 sama dengan 125 L nah bila kita kali silang nilai T sama dengan 375 N jadi besar gaya tegangan tali adalah 375 N jawabannya ada pada pilihan bagian D terima kasih sahabat Brandly selamat menikmati